Serangkaian Hari Kooperasi Indonesia ke-77 Dewan Kooperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil, Provinsi Bali, bersama Dinas Kooperasi dan UKM, menggelar acara seminar dengan tema mendorong inovasi dan kreativitas membangun jaringan dan kolaborasi. Kegiatan yang digelar sebagai upaya transformasi kooperasi konvensional ke kooperasi modern berbasis digital menuju Indonesia Emas 2045. Kooperasi mempunyai peran strategis dalam menopang perkembangan usaha mikro menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, perayaan Hari Kooperasi ke-77 secara nasional mengambil tema Kooperasi Maju Indonesia Emas. Dalam mewujudkan hal tersebut, Dewan Kooperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil, Provinsi Bali, menggelar acara seminar bertajuk mendorong inovasi dan kreativitas membangun jaringan dan kolaborasi. Sebagai rangkaian peringatan Hari Kooperasi Indonesia ke-77 tahun 2024, Ketua Dewan Kooperasi Wilayah Provinsi Bali Wayan Murjel mengatakan, seminar yang diselenggarakan merupakan salah satu upaya transformasi kooperasi konvensional menuju kooperasi modern berbasis digital sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah pusat, di mana tahun 2024 akan ada 500 kooperasi modern di seluruh Indonesia. Murjel menambahkan untuk menjadi kooperasi modern, pengelola maupun pengurus kooperasi harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi setelah empat pilar kooperasi modern, yakni kelembagaan, usaha, keuangan, dan pengawasan dapat dijalankan dengan pemanfaatan teknologi digital. Dengan pemanfaatan teknologi, kecepatan, keakuratan, dan transparansi dalam pengelolaan kooperasi akan terbentuk. Nah berkaitan dengan tema besar itu, maka kita menelenggarakan seminar pada hari ini bertemakan mendorong inovasi dan kreativitas kooperasi. Untuk menuju kooperasi yang modern, kooperasi yang modern nanti itu untuk menjadikan kooperasi modern seperti apa yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa tahun 2024 ini diharapkan ada kooperasi modern, 500 kooperasi modern di seluruh Indonesia. Kepala bidang KPK, Dinas Kooperasi, dan UKM Provinsi Bali yang sekaligus menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut, Tri Arya Diana Kubontuboh mengatakan, kooperasi mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan dan berkolaborasi. Untuk itu infrastruktur atau peralatan dan kesiapan STM, baik pengetahuan dan ketampilan terkait pengoperasian media digital, perlu disiapkan. Dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, di mana di sini kooperasi memang sekarang mau tidak mau harus memakai kemajuan teknologi informasi. Dan mereka tidak bisa berupaya sendiri, dalam artian kurang optimal, jadi mereka memerlukan suatu jaringan ataupun kerjasama antar kooperasi. Nah ini seringkali belum terbentuk, padahal ini merupakan salah satu prinsip dari, prinsip dasar dari kooperasi. Ada beberapa tantangan dan kendalaan untuk menjadi kooperasi yang layak disebut dengan kooperasi modern atau kooperasi digital. Salah satunya adalah infrastruktur dari peralatan yang mereka miliki, kemudian juga ada masih kelemahan di sambungan internet dan lain-lain, dan juga yang paling utama adalah kesiapan dari STM-nya. Acara seminar menghadirkan dua narasumber yakni Kepala Bidang KPK Dines Kooperasi dan UKM Provinsi Bali dan perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dr. Ketut Rasmini. Acara juga dirangkaikan dengan penanda tanganan MOU dan penyerahan manfaat jaminan sosial tenaga kerja oleh Wakil Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan, wilayah Bali, Nusa Tenggara, Papua. Sukma Bali TV